Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Anak ayam makan buah Buahnya buah belewah Saya doakan mudah-mudahan yang menjawab salam saya Bisa pergi haji ke Mekah Amin Bisa berjiarah ke makam Rasulullah di Madinah Amin Bisa mendapatkan mobil dan rumah mewah Amin Dan yang terpenting ya Allah Mudah-mudahan yang menjawab salam saya Menjadi anak soleh dan soleha Wahaikum bit tahiyah Tahiyat al-Islamiyah Tahiyatan ahlil zinan Tahiyatan adimatan inda Allah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Innalhamdan lillah Wasyukran ni'amatillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala kuwata illa billah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Rabbi surahli sadri Wa yasirli amri Wahdul uqdatan milisani Yabkahu qawli Rabbi jidni ilman Warjubni pahman Birahmatika ya arhamar rahimu Faqala allahu ta'ala Fi kitabihi al-kariim A'udu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anjalnaahu fi leiletil qadr Wa ma anura kema leiletun qadr Leiletun qadr khayrun min anfishah Tanazzalul malaikat warruhu fiha Fiha bi idni rabbihim Min kulli amrin salam Salamun hi hatta matla il fajr Al-ayah Amman Pertama-tama dan yang paling utama Marilah kita panjatkan Puja dan puji syukur kita Kehadrat Allah yang maha kuasa Yang mana telah menciptakan Dari bumi beserta isinya Dari pemudi hingga pemuda Dari orang kampung hingga orang kota Dari ibu-ibu hingga bapak-bapak Syukur agung Marilah kita panjatkan kejat Allah yang maha agung Yang mana telah menciptakan Dari orang pendek hingga orang jangkung Dari orang pesek hingga orang mancung Dari orang gendut hingga orang rangkung Sarawat beriringkan salam Semoga selalu terlimpah dan tercurahkan Kepada Rasul pilihan Rasul akhiru zaman Karena atas beliau Kita bisa membedakan Mana yang hak, mana yang batil Mana teh kotak, mana arak Mana teh sosrok dan mana deksrok Ya'ni beliau lah Nabi yang jauh di mata Namun selalu dekat di hati kita King of the king Habibana Nabi-yana Karim Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam Yang saya hormati Para da'i dan da'iah Yang saya cintai dan saya hormati Para ustad dan ustajah Para asati dua asati dah Rahimahkumullah Berdirinya saya disini Bukan orang yang bisa mengaji layaknya Kiai Haji Bukan orang yang pandai Bercerita seperti ibu-ibu Di pasar perita Bukan orang yang bisa terbang Ke awang-awang Seperti Raden Kian Santang Bukan pula Orang yang bisa membawakan satu lagu Yaitu Ben Ungu Yang judulnya Tercipta untukmu Tapi berdirinya saya disini Perkenalkan Nama saya Muhammad Abdul Mubni Insya Allah Perwakilan dari Sukabumi Akan membawakan sebuah tema Tentang Laylatul Qadar Dan termasuk kategori dua Alhamdulillah Pada hari ini Tepatnya Bulan Ramadan Bulan Magfirah Bulan penuh ampunan Bulan penuh berkah Yang dimana sebelum bulan Ramadan Terdapat bulan syakban Terdapat pula bulan rajab Setelah datang bulan rajab Kita berdoa Allahumma bariklana fi rajab Saking ingin bertemunya Dengan bulan yang sangat mulia ini Setelah kita bertemu Dengan bulan yang penuh ampun Penuh magfirah ini Kita mengharapkan Banyak-banyak sekali Yang kita inginkan Tapi ada satu Ada satu malam yang sangat luar biasa Yaitu disebutkan Yaitu Malam Laylatul Qadar Diceritakan Pada zaman Rasulullah SAW Rasulullah SAW Sedang berkumpul dengan para sahabat Sedang berbicara Lalu Rasulullah SAW Menceritakan Menceritakan suatu kaum Yang kaum itu bukanlah kaum Nabi Muhammad Akan tetapi kaum sebelum Nabi Muhammad Yaitu kaum Bani Israel Yang mana Rasulullah SAW Menceritakan Di kaum Bani Israel itu Terdapat satu orang Yang umurnya 80 tahun Yang Masya Allah Tabarakallah Orang tersebut Ibadahnya sangat luar biasa Kalau malam Qiyamul Layl Kalau siang dia beribadah Hingga Rasulullah SAW Bersabda La yasurullah Hatta ra'ataynin Bahkan dia tidak pernah Berbuat maksiat Walaupun sekejap mata Masya Masya Allah Saking muliaannya itu Orang zaman Bani Israel Umur 80 tahun Malam Qiyamul Layl Siangnya beribadah Bahkan tidak pernah melakukan Perbuatan dosa Walaupun hanya sekejap mata Masya Masya Allah Akan tetapi Para sahabat yang mendengar itu Lesu Sedih Sambil merenungkan Umur 80 tahun Bisa seperti itu Sedangkan kita Umur Masih muda Tetapi belum bisa menjalankan Ibadah dengan sempurna Kalau malam masih banyak tidur Kalau siang mencari Napkah Walau Padahal Bisa mendapatkan Salah dan dosa Masya Masya Allah Tapi Saking cintanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada umat Nabi Muhammad Ketika sahabat Sedang sedih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memutus Jibril Ya Jibril turun Bawa ayat ini Jibril turun Membawakan sebuah ayat Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad Umat yang sangat mulia Umat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membawakan ayat Bahwasannya Di bulan Ramadan Terdapat satu malam Yang dimana Malam tersebut Lebih bagus Lebih sempurna Daripada seribu tahun ibadah Seribu bulan ibadah Masya Allah Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan Laylatul Qadar Bisa mendapatkan keberkahannya Dan insya Allah Kita semua menjadi ahli surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Amin amin Ya Rabbul Ya Rabbul Alamin Mungkin Hanya itu yang bisa saya sampaikan Sedikit menjelaskan Tentang turutnya ayat ini Tentang kemuliaannya Bulan Bulan Ramadan Dan Laylatul Qadar Insya Allah Diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jalan-jalan ke Singapura Jangan lupa memberi bubur Maaf bukan saya mau kabur Atau mundur Tapi ada undangan di Singapura Assalamualaikum Warahmatullahi